Intro Oke halo teman teman semua apa kabar Jumpa lagi dengan Pace George di channel saya Pace George Oke teman teman lanjut di video saya kali ini saya akan menunjukkan mesin suci saya merek Aqua QW870XT mengalami kerusakan Jadi kerusakan ini permasalahannya terjadi pada sil pembuangan dari bab mesin cuci dan pengeringannya teman teman Jadi di karet sil ini sudah mengalami kerusakan Nah ini karetnya sudah mengalami kerusakan ya teman teman Nah ini bagian di bawahnya ini karetnya sudah rusak Dulu saya pernah kali namun sudah hancur Jadi terpaksa kita harus menggantinya teman teman Jadi disini kita harus mengganti Dan teman teman saya sudah membeli Karet sil yang baru Dan saya akan menggantikan yang lama teman teman Jadi karet sil ini harganya saya tadi dapatkan di tempat penjualan toko elektronik Itu seharga Rp20.000 teman teman Nah ini karetnya teman teman Jadi kalau teman teman punya mesin cuci mengalami masalah Airnya tinggal keluar terus Berarti itu silnya sudah rusak Jadi akhirnya dari bug pencucian itu keluar terus teman teman Jadi teman teman tidak usah khawatir Tidak usah panggil servis sana sini Ini teman teman bisa kerjakan sendiri Dengan cara membeli sil baru dan menggantikan Simple saja teman teman Ya teman teman Jadi ini disini juga kita harus selalu membersihkan ya teman teman lubang ini Kita harus selalu membersihkan sehingga airnya keluar lancar Dan juga tidak terjadi rembesan Oke teman teman Kita lanjut Kita pasangkan Nah gini ya teman teman caranya Dimasukkan saja Ya Jadi begitu ya teman teman caranya Kalau sudah masuk Kita tinggal pasang Pernya Lalu dimasukkan ke lubang Bipa pembuangannya Ya jadi karet siling yang nanti menghalangi air dari pengeringan sama Bug penampungan air untuk cuci ya Ya teman teman Jadi mudah sekali teman teman Jadi jangan kita penggantian servis Namun kita bisa praktekin sendiri atau mencobanya dulu Kalau tidak bisa baru kita panggil orang servis Ya teman teman Jadi begitu Jadi di toko itu Toko toko elektronik sudah Tersedia karet sil Dinamo Penggerak Mesin cucinya Dan pengeringnya ya teman teman Jadi semua serba ada teman teman Kita tinggal Lihat mana yang kita butuhkan Kita beli dan kita Bisa pasang sendiri teman teman Oke Begitu teman teman Oke teman teman Kita lanjut Mengisi air di Bug penampungan air Untuk cuci Dan kita akan tes Apakah airnya merembes lagi lewat selang Pembuangan Atau tidak ya teman teman Kita sama sama lihat hasilnya Setelah diganti karet sil Pembuangannya Oke teman teman Kita bisa lihat sama sama Sudah aman Tidak ada air rempesan lagi Dari pembuangannya Oke Demikian Akhirnya videonya dapat bermanfaat Untuk teman teman Yang punya mesin cuci Mengalami kerusakan Sama seperti yang punya saya Yang Mana karet sil pembuangan yang rusak Jadi saya Beli baru Harganya 20 ribu Dan Sudah kembali normal ya teman teman Oke Demikianlah video saya Sampai jumpa Salam sehat selalu Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton